Ya Arhammarahimin Irhanna Nabi Saleh alaihi salam adalah salah seorang nabi diantara 25 nabi Yang kisah perjuangan dakwahnya banyak diceritakan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran Beliau termasuk seorang nabi yang memiliki kesabaran yang cukup luar biasa Beliau termasuk salah seorang keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kaum samud ini kaum yang sangat terkenal dalam dunia sejarah itu Kaum yang sangat terkenal bahkan Al-Quran sering sekali menyebut kaum yang satu ini Kaum ad dengan samud ini kaum yang sangat banyak disebutkan oleh Al-Quran Memang kaum samud ini termasuk kaum yang memiliki peradaban dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi Terutama dalam bidang seni dan arsitektur Jadi salah satu hal yang menoncul dari kaum samud ini Mereka begitu lihai pandai mengukir batu Jadi mereka bisa merubah gunung-gunung Bukit-bukit batu menjadi rumah Ini hebatnya orang samud Samud ini sebetulnya diambil dari salah seorang Anak cucu dari Nabi Nuh alaihi salam Jadi samud itu nama orang sebetulnya Samud memiliki anak keturunan Sampai kepada Nabi Saleh alaihi salam Yang kemudian anak keturunan dari samud ini bernama kaum samud Awalnya kaum samud ini kaum yang beriman kepada Allah Sisaan dari kaum ad Kaum Nabi Hud yang sudah dihancurkan karena mereka sudah menentang dakwah dari Nabi-Nabinya Disisa dari kaum ad maka muncullah kaum yang disebut kaum samud Yang berawal dari nama seorang manusia Jadi samud Anak dari Nabi Nuh alaihi salam Nah samud ini kemudian melahirkanlah cucu-cucu dan cicit Sampai kepada Nabi Saleh alaihi salam Nabi Saleh Dan mereka memiliki peradaban ilmu pengetahuan yang sangat tinggi Sebetulnya ya Mereka memiliki satu kebiasaan Dalam bidang ilmu arsitektur dan ilmu seni Dan mereka sangat lihai Membangun istana-istana yang terbikin dari batu Dan berapa banyak gunung-gunung Dan bukit-bukit batu yang mereka sulap menjadi sebuah istana Ini hebatnya kaum samud disini Padahal mereka tidak memiliki alat-alat canggih yang seperti zaman sekarang Mereka dengan alat pahat yang sederhana yang apa adanya Mereka bisa merubah gunung-gunung yang menjulang tinggi Bukit-bukit batu itu bisa dirubah Disulap menjadi sebuah istana Dan rumah-rumah yang megah Sehingga mereka dikenal dengan rumah-rumah batu Rumah-rumah gunung Dipahat itu gunung-gunung ya Bukit-bukit batu dipahat Sampai merubah Dirubah menjadi sebuah rumah istana yang megah Dengan seni ukiran yang begitu indah Ini kehebatan kaum samud Oleh Allah diberikan anugerah Ilmu pengetahuan Mereka bisa membuat pahatan Gunung menjadi istana yang megah Disamping itu Kaum samud termasuk kaum yang sangat lihai dalam bercocok tanam Apapun yang mereka tanam pasti berhasil Jadi kaum samud ini kaum yang sebetulnya kaya raya Kaum yang Mereka kebanyakan orang-orang hebat Orang-orang kaya raya Rizkinya berlimpah di mana-mana Karena mereka sesungguhnya orang-orang pandai Orang-orang pintar Orang yang berilmu tinggi Tetapi sayang seribu sayang Anugerah yang diberikan Allah kepada kaum samud Justru bukan menyebabkan mereka bersyukur kepada Allah Justru mereka malah ingkar kepada ajaran Allah Jadi kaum samud ini karena kaya Mereka itu kebiasanya mabuk-mabukan Mereka berzina Mereka berfoya-foya dengan kekayaannya Mereka juga bukan lagi menyembah Allah Tapi menyembah berhala-berhala Mereka sudah ingkar dan lupa kepada Allah Mereka ingkar bahwa yang memberikan pengetahuan kepada mereka Mereka bisa menjadi umat yang jaya Itu Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengutus hambanya Nabi Allah salih alaihi salam Nabi soleh diuji oleh Allah Untuk menghadapi kebandelan kaum samud Mereka sudah lah kaya, pintar Orang begini kalau imannya tidak hebat Sulit untuk didakwai Sudahlah kaya, pintar Sudahlah dia orang yang memiliki harta benda yang banyak Ilmu pengetahuan mereka pun sangat tinggi Sehingga ketika diajak untuk berdialog Didakwai, mereka menyangkal Mereka mendebat Satu hari Ketika sedang kumpul dengan Masyarakat luas ya kaum samud Nabi itu berdakwah siang dan malam Tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam Berdakwah menghadapi kaum samud Kata Nabi soleh Dalam Al-Quran ya Surat Hud ayat 61 Ya kaum ibu dullaha ma'lakum min ilahil khairi Wahai kaumku Sembahlah Allah Yang tidak ada Tuhan melainkan dia Sembahlah Allah Tinggalkan berhala-berhala Tinggalkan patung-patung Sembahlah Allah Yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian Yang sudah memberikan Keberkahan Rizki yang banyak Kalian bercocok tanam selalu berhasil Diturunkan hujan untuk kalian Itu semua dari Allah Tinggalkan semua berhala ini Sembahlah Allah Malakum min ilahil khairi Yang tidak ada Tuhan melainkan dia Ini dakwah yang banyak disampaikan oleh para Nabi Umumnya begini Alimat-kalimat Ya kaum ibu dullaha Ya kaum ibu dullaha Kebanyakan Al-Quran menceritakan Kisah para Nabi ketika berdakwah Dengan kalimat yang sama Ya kaum ibu dullaha ma'lakum min ilahil khairi Kaumku sembahlah Allah Yang telah memberikan rezeki kepada kalian Dan tidak ada Tuhan melainkan dia Ya namanya juga kaum samud ya Bandelnya na'udubillah Didakwai bukan rutmalah Nabi Soleh di debat Ya Soleh Kod kum tefina marjuan kebelahada Soleh Kamu kan sebelum begini sama dengan kami Kau ngaku menjadi Rasul Ngaku menjadi Nabi Kami semua tahu Kamu kecilnya seperti apa Kamu kok tiba-tiba ngajak kami Untuk meninggalkan berhala-bergala Apa kamu gak sadar bahwa Ini sudah menjadi Sesembahan orang tua-orang tua kita Kenapa engkau tiba-tiba melarang kami Untuk meninggalkan Untuk menyembah berhala Yang sudah menjadi Sesembahan orang tua kami Kamu sebelum Berda'wah begini Menyampaikan begini Kamu sama dengan Seperti kami Kamu seperti kami Ke orang-orang biasa Kok tiba-tiba Kamu memperingati kami Atanhana anak buddha Engkau melarang kami Untuk menyembah Mayak budu'a ba'una Apa yang menjadi Sesembahan dari Bapak-bapak kami Leluhur-leluhur kami Kata Nabi Saleh Wahai kaumku Yang kalian lakukan itu salah Ini patung-patung Yang kamu sembah Ini benda biasa Ini batu Yang kalian pahat sendiri Ini bukan Tuhan kalian Dia gak berdaya Dia juga berdiri Kalian kau yang mengangkat Kalau dia jatuh Bisa gak dia berdiri sendiri Ini benda mati Yang bukanlah Tuhan kalian Yang harus kalian sembah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kehidupan kepada kalian Tinggalkan semua itu Sudahlah Soleh Kalau kamu gak mau menyembah Apa yang disembah oleh kami Kau boleh diam Kau boleh pergi Jangan larang-larang kami Ini hak kami Kamu gak berhak Melarang kebebasan kami Kamu menyembah apa kek Ini hak kami Kalau kamu gak mau menyembah Apa yang kami sembah Ya persilahkan Itu hak kamu Tapi gak usah larang-larang kami Ini jawaban orang-orang Kaum samud Tetapi mereka terus Mendebat Mendebat Nabi Soleh Nabi Soleh gak mau kalah Terus didebat Perdebatan setiap hari ada Makanya Sifat dari Nabi itu kan Fatonah Sifat Rasul itu kan Ada namanya Fatonah Artinya Cerdas Kalau Nabi Gak cerdas Rasul gak cerdas Ya gampang Dikibuli oleh Umat-umatnya Kalau Rasul gak cerdas Gampang Dia didebat oleh Kaum-kaumnya Karena Kebanyakan Dari yang dihadapi oleh Para Nabi Para Rasul itu kaum-kaum yang memang Ahli bicara Baginda Rasul menghadapi Abu Jahal Abu Lahab Yang mereka pandai bicara Sehingga Semua Nabi Semua Rasul Oleh Allah diberikan sifat Yang namanya Fatonah Kecerdasan Tablig Ilmu Penyampaikan Ilmu menyampaikan Ilmu komunikasi Ini harus dimiliki oleh Seorang Nabi dan seorang Rasul Karena dia akan menghadapi Kaum-kaum yang pasti mereka akan Sulit Untuk diingatkan Kalau Nabi nya gak pandai bicara Nabi pendiam Rasul pendiam Kau kalah dengan umatnya Jadi itu Perdebatan antara Nabi Sholeh Dengan kaum sambut umatnya Akhirnya kaum sambut ini Lama-lama mungkin Benci ya Dengan Da'wah-da'wah Ceramah-ceramah Dari Nabi Sholeh Akhirnya mereka Bikinlah sebuah makar Yuk kita kapan-kapan Kerjain Si Sholeh Caranya bagaimana Kita kumpulin warga Kemudian kita kumpul Di satu lapangan Di sana ada sebuah batu besar Kita kerjain Si Sholeh ini Kalau dia seorang Nabi dan Rasul Bisa gak Dia mengeluarkan Untak dari batu ini Kayaknya gak mungkin ya Mana ada Batu mengeluarkan unta Baik kalau begitu kapan Sudah besok Kumpulkan semua warga Orang semua berkumpul Di satu lapangan Satu tanah kosong Yang disitu ada batu besar Dipanggil Nabi Sholeh Wahai Sholeh Kami akan beriman kepada kamu Asalkan kamu bisa menunjukkan Kamu betul-betul Seorang Nabi Kamu seorang Rasul Kalau kamu bisa buktikan Bahwa kamu seorang Nabi dan Rasul Kami akan beriman kepada kamu Siap Emang Tuhan mau apa Mau bukti apa Kamu bisa gak Itu ada batu ya Kamu bisa gak Mengeluarkan Seekor Untak Dari batu itu Kalau kita tahu unta kan pasti Dia lahir dari Induknya Anak unta pasti Lahir dari induknya Itu sih umum Biasa gak ajaib Nah sekarang Buktikan bahwa kau Nabi Kau Rasul Kau punya mujizat Bisa gak batu ini Melahirkan Seekor unta Bisa gak batu Bisa mengeluarkan unta Semua orang pada Senyum sinis Disinilah Pasti soleh Akan hilang Harga dirinya Kau gak akan Mampu soleh Ini kan tantangan Yang gak mungkin terjadi Nyatanya tidak Nabi soleh Kemudian menantang Perjanji kalian Kalau aku Bisa menunjukkan Apa yang kalian minta Akan beriman kepada aku Siap Kami akan beriman kepada kamu Baik Nabi soleh Kemudian mengangkat Kedua tangannya Minta kepada Allah Ya Allah Tunjukkanlah Kehebatanmu Ya Allah Tunjukkan kekuasaanmu Ya Allah Keluarkanlah Untuk mereka Seekor unta Dari batu ini Kemudian Nabi soleh Diperintahkan oleh Allah Wahai soleh Kau pukul batu itu Ada riwayat Yang mengatakan Bahwa beliau Memukulnya Menggunakan Tongkat Ada pula Riwayat Yang menjelaskan Memukulnya Langsung menggunakan Tangan Dipukul batu itu Allahu akbar Ketika dipukul Batu yang besar itu Tiba-tiba Batu itu Langsung terbelah Batu terbelah Muncul Dari dalam Bongkahan Batu itu Seekor Unta Raksasa Unta yang Ukurannya Tidak Tidak besar Sekali Ya mereka Orang-orang Sambut ini Mereka punya Unta Tapi Unta-unta Kecil Ya Unta ukuran Normal Mereka Kaget Ketika Batu terbelah Terbuka Muncul Dari balik Bongkahan Batu itu Seekor Unta yang Begitu Besar Ya bagi Mereka Orang yang Dilembutkan Hatinya Oleh Allah Melihat Keajaiban Yang Tidak Masuk Akal Ini Mereka Langsung Beriman Kepada Nabi Soleh Soleh Aku Beriman Kepadamu Aku Percaya Bahwa Kau Seorang Nabi Kau Seorang Rasul Banyak Orang Yang Kemudian Allah Diberikan Hidayah Tapi Bagi Mereka Para Pejabat Pejabat Orang-orang Terdepan Pepala Suku Kaun Sambut Mereka Membantah Itu Pasti Sihir Ya Mana